Tumpukan sampah di bagian belakang Pasar Prahara Sentani yang berhari-hari belum diangkut petugas kebersihan mendapat sorotan dari Sekretaris Daerah Kabupaten Jayapura Hana Hikoyabi ketika melakukan inspeksi harga bahan pokok di Pasar Prahara. Hana Hikoyabi mengatakan sampah yang menumpuk baik organik dan non-organik dapat didaur ulang. Terkait hal itu Hana meminta dinas perindak secepatnya menangani sampah yang mengalami penumpukan hingga berhari-hari di area Los Pasar yang tidak jauh dari para pedagang. Ini sangat mengganggu aktivitas jual-beli dan akan mengakibatkan bau yang tidak sedap di pasar. Penanganan sampah yang terdiri dari tiga unsur yaitu 3M, mengurangi, menggunakan ulang, dan daur ulang sampah. Seharusnya bisa dilakukan sehingga sampah diangkut ke pembuangan sementara dan langsung dibuang ke tempat pembuangan akhir di kampung Waibron. Dan dibuang, bilah dia, yang bisa didaur ulang, yang plastik dan botol dipisahkan, dan ulang kamu tumpukan satu tumpukan supaya bisa diinginkan, ditangani, daur ulang di daur ulang. Sampah itu dipilang, supaya 3M itu jalan, dius, dius, dan dius, dan dius, dan dius. Bawa buang TPS, TPS, dan langsung ke TPS. Di sana kan tidak ada tempat menunggu sampah di pasar, harusnya kan dinas terkaitnya yang menyiapkan? Harus, harus. Dinas terkaitnya yang diperlukan, tidak. Harus TPS sampai sampah ditangani. Berat kan tidak? Kalau tiap hari dibagi tubas, habis-habis. Ya toh, dapat kita di pasar, kita akan oke. Perlu diketahui, sampah menumpuk di sekitar parkiran motor dan di belakang Los A, sehingga menimbulkan bau tak sedap. Dari pantauan wartawan Ainyus di lapangan, tidak ada bak penampungan sampah yang disediakan untuk menampung sampah, sehingga para pedagang di pasar membuang sampah dengan sembarangan. Dari Kabupaten Jayapura, Konelia Mudumi, Ainyus Jayapura, melaporkan.